sudah makan pagi semua jadi pengen makan pagi lagi rekan-rekan pagi hari ini kita akan berbicara tentang teologi doa dari sebuah buku yang teman-teman kalian kakak kelas kalian tulis barang saya nah kita ingin melihat teologi doa yang ada di buku itu ya rekan-rekan nanti kita saya akan meminta kalian untuk berbagi pengalaman makan makanan makan meja makan doa makan yang pernah kalian alami kalau kalian dipinta untuk menyebut satu saja pengalaman yang paling mengesankan ada di meja makan pengalaman apa ya nah sambil kalian berpikir-pikir dan nanti saya akan meminta kalian juga untuk memilih salah satu doa yang paling favorit dari salah satu bagian doa yang saya tawarkan kepada kalian bagian doa mana ya yang menurut kalian paling favorit nah agar kita semakin masuk di dalam dunia permakanan Mari kita lihat ya beberapa tayangan buat kalian yang sudah punya akun Netflix ya boleh buka-buka tayangan ini ya tentang makanan juga kalau kamu pengen makanan yang otentik pergilah ke street food ya pergilah ke jalanan oh it's like a party go and on it's a chaotic paradise of food it's a portal to a world of people have been doing the same dish for 40 50 60 years they never went to culinary school mereka enggak pernah ke sekolah kuliner tapi makanannya masterpiece ya pengalaman kalian jajan kuliner juga makan di rumah ini menjadi budaya baru kita ya maka kamu kenal di rumah di rumah saya bagian hampir batas teman-tepera aku kasih maan aku kasih maan-tepera aku kasih maan-tepera aku Magic Brock Makanan itu menyatukan kita bersama sebagai teman, sebagai keluarga Tingkatnya seru banget kalau kita makan di street food ya Makanan di street food is in our DNA. It's fried, it's cheesy, it's potato-y. It's the type of food that you want to just keep eating and eating and eating. In donde se baila, se brinda por la vida, se toma en escala. Que delicia! Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto, entonces por eso se llama rompeconce. Yo junto a mi madre, no podría tener una pareja, porque todo el tiempo ha puesto a pescar. Cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás. Di belakang setiap warung, ada kisah manusia. Di belakang setiap makanan, ada keluarga yang punya kisah. El asado era cosa de hombres. Pero me considero una persona rebelde. No me dejo mania. Es un mundo que tienes que luchar. Pero volví bien macha. ¡Ey! 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 Makanan jalan memberikan kita identitas Dalam makanan ada hidup yang kaya Ya makanya nanti kalau di Jogja ya Jangan cuma cari makanan Batak terus Kalian harus nyoba makanan-makanan dari suku-suku lain yang ada di Indonesia ya Juga Mbak May jangan hanya cari empek-empek terus Tapi perlu cari makanan-makanan yang lain Oke mari kita mulai dari Suster Jwita Gultom Pengalaman apa Suster yang menarik di sekitar meja makan Yang kalau Suster itu punya satu kesempatan untuk cerita tentang pengalaman itu Suster pasti akan mengangkat kisah itu di sekitar meja makan Apa sih pengalaman yang nanti kita transformasikan ya dalam bentuk doa makan Jadi salah satu pengalaman di sekitar meja makan ya Yang paling mengesankan dan kalau itu kita berdoa kita akan membawa pengalaman itu ya Pengalaman di sekitar meja makan ya Yang mengesankan sekali ya Yang tak terlupakan Yang sekarang ini instagramable Suster Jadi kita posting ya Yang menarik Ada yang menarik Suster dari pengalaman makan Nah itu Pengalaman yang menarik di meja makan itu kan Di meja makan itu belum tentu semua makanan itu yang kita sukai Apalagi yang tidak kita masak ya Tapi yang dimasak oleh orang lain Terus Suster Baru kadang rasanya tidak seperti yang kita harapkan Rasanya tidak seperti yang kita harapkan Ada yang kurang Tapi yang paling menarik itu kita masih bisa makan itu yang paling menarik Ini adalah meskipun cemplam Meskipun rasanya itu kesana kemari Tapi Kalau kita makan Ternyata kita tambah juga ya Oke Apalagi Suster Oke Yuk kita ke Siapa Yang sudah ada kameranya Suster Anjila Oke Mbak Anjila Pengalaman apa Mbak Di sekitar makan Meja makan Yang menurut kamu paling memorable sejauh ini Apa ya Romo Kayak Kalau makan ya cuma makan aja gitu Gak ada yang memorable Oke Kalau saya di meja makan itu saya gak mikirin yang lain ya Yang saya pikirin ya garam Nasi Sambel Kamu aja gak saya pikirin ya Itu kata Mbak Maria Anjila Aduh Para cowok ya Nelangsa sekali ya hidup kita ya Yang dipikirkan Mbak Anjila itu nasi ya Bukan kita Oke Mbak Anjila mau nunjuk siapa lagi Dewi Dewi Mbak Dewi Anissa Apakah kamu sekejam Mbak Anjila Mbak Dewi Kalau makan pokoknya saya gak inget siapapun Kecuali piring Nasi Sendok Garpu Yang ada di hadapan saya Kalau ditanya Yang mengesankan Jujur gak ada sih Karena kalau Walaupun Saya itu kalau makan di meja makan Itu kalau ada acara gede kayak Netre Dan disitu juga menurut saya Kalau ditanya Yang mengesankan Ya karena bareng-bareng Seperti kata seterjuta tadi Walaupun gak disuka Tapi tetep makan Dan anehnya Walaupun gak suka Kalau sama-sama tuh Enak gitu makanannya Lebih enak Terasa Itu sih yang Kalau menguruskan kalian gak Oke Yang membuat rasanya lebih enak itu Karena ada togetherness ya Itu suka saya lihat ya Kalau kalian makan di food court Atau tempat-tempat makan orang muda ya Beberapa itu saya udah saya coba ya Rame banget Tapi setelah saya rasain Kayaknya biasa aja Belum ada yang istimewa tuh Yang membuat istimewa itu Karena saya makannya sama kamu ya Nah itu yang membuat ternyata berbeda Karena saya berangkatnya sendirian ya Teman-teman ya Jadi saya fokus pada makanannya ya Padahal kalau makannya sama kamu Kayaknya lebih lesat deh Menunya ya Oke Mbak Dewi Tiga jurnus Ini Suster Jepita mulai berpikir-pikir ya Siapa yang mau saya ajak makan Cek dulu Suster Good rekening atau tidak Yuk Mbak Dewi Siapa Mbak? Mulai banyak yang pasang kamera Suster Avila Suster Avila ya Tadi ada Suster yang kesana kemari ya Nyelonong Pengen datang ke kelas Boleh Suster tidak dilarang ya Oke Suster Apakah ada pengalaman makan yang Menurut Suster ya Sangat mengesankan Sehingga kalau saya diminta untuk menulis doa makan Saya akan menuliskan pengalaman itu Kalau pengalaman makan sendiri Sebenarnya bukan pengalaman saya Tetapi saya melihat Teman di sebelahnya saya begitu Romo Waktu itu waktu masih Masa Formasio Romo Di Inovisiat Lalu ada kebetulan ada adik angkatan yang baru datang dari Maksudnya dari rumah begitu baru mau memulai Lalu mungkin belum pernah makan sawo yang jawa di sini ya Terus Kan warnanya coklat Romo Lalu tidak tahu kalau itu busuk begitu Jadi karena saking takutnya Jadi dia makan dalam keadaan busuk gitu Romo Itu yang membuat lucu Romo Jadi sampai sekarang kalau saya lihat susternya itu Saya omongnya lucu saya keingat itu Pengalaman waktu di Inovisiat Romo Oke ya jadi Keragaman budaya ya Yang coklat itu tidak selalu busuk ya Karena untuk orang Jawa Coklat itu manis ya Juga orang yang kulitnya coklat itu manis ya Oke ini mengingatkan pengalaman saya Ketika di Menado ya Saya tinggal bersama suster-suster SJMJ selama satu bulan lebih Dan seperti pengalaman suster Afia tadi ya Ada seorang suster dari budaya lain Itu tidak pernah makan mangga harum manis ya Bahwa mangga harum manis itu masaknya dari dalam ya Maka susternya itu ketika mengupas mangga itu Dan makan ya bagian-bagian luarnya Dan ketika di dalam Kok kelihatannya ada ulet-uletnya ya Karena masaknya itu kan kayak ada titik-titiknya Dan dikira busuk ya Maka setelah dimakan lalu dibuang ke tempat sampah Ambil mangga lagi Dibuka lagi Loh kok busuk juga Dibuang lagi Dan akhirnya ya Mangga sebakul dibuang semua oleh suster itu ya Lalu diberitahu suster itu tidak busuk Tapi memang masaknya dari dalam ya Dan akhirnya menyebar ke bagian luar Tapi ini pengalaman budaya ya Karena sebelumnya belum pernah ketemu dengan Mangga harum manis Oke suster Afia Pengen ngajak ngobrol siapa lagi ini Oni Romo Oni Mbak Oni Ada pengalaman mengesankan Makan dalam keluarga Mbak Oni Kalau dari saya sendiri sih pengalaman makan itu Yang paling berkesan Makan bersama keluarga Oke Mengapa mengesan Mbak Oni makan bersama keluarga Karena ada momennya begitu Romo Kumpul bersama di meja makan Terus sharing cerita-cerita Sama keluarga sama bapak sama ibu Oke Ada momen bersamanya Ada cerita-ceritanya Ya Biasanya kalau kamu makan bersama Dimana ada momen bersama Cerita bersama Itu makannya berapa jam sih Mbak Oni? Iya sampai Sampai Makanannya habis biasa Romo Oke sampai makanannya habis Sampai ceritanya tamat ya Jadi kalau belum tamat makannya belum selesai Ya Nah kisah-kisah seperti ini Yang nanti akan dibawa ya Oleh teman-teman kamu ketika mereka menulis doa makan Doa pembuka dan doa penutup Dan juga nanti akan ada inspirasi kita bersisi ya Dan juga ada inspirasi kehidupan Semester ini kita akan membuat sesuatu yang mirip dengan itu Tetapi tidak tentang meja makan Kita akan memilih tempat lain Yaitu Tempat tidur Tahun ini kita akan memilih tempat tidur ya Kita akan pelan-pelan akan Menyusun doa sehingga nanti bisa membantu keluarga-keluarga Terutama untuk doa pagi keluarga Dan doa malam keluarga Untuk UTS kalian itu tugas kalian Kalian boleh memilih Doa pagi keluarga atau doa malam keluarga Nah struktur UTS kalian simpel banget teman-teman Yaitu ada Yang penting adalah pengalamannya dulu ya Doa maka Doa pagi keluarga dan doa malam keluarga itu berarti pengalaman keluarga Sepanjang hari Nah pengalaman keluarga yang sepanjang hari itu Mana yang mau diceritakan Ada banyak banget ya Jangan membukin doa yang template ya Romo dan teman-teman mari kita mengawali doa pagi kelas kita ini Saya berdoa agar Romo dapat bijak mengajar kami Nah itu template ya Saya tidak pengen doa yang kayak gitu ya Karena doa kayak itu cepet bosen ya Karena setiap hari terulang lagi Terulang lagi ya Seperti lagunya Ariel Noah ya Dan terjadi lagi Dan terjadi lagi ya Nah pengalaman kalian masing-masing itu sangat unik Isi mewah seperti Diceritakan oleh Mbak Pony tadi ya Kami tuh kalau makan ya Kami tuh kalau makan ya Kami bisa cerita dari A sampai Z Pokoknya kalau belum sampai Z ya Acara makannya belum boleh ditutup dengan doa makan ya Bisa juga nanti semua bisa cerita ya Nah Nah Seperti itu Oke Mbak Oni silahkan pilih salah satu teman Ada tiga disini yang masih nyala kameranya Mbak Mbak May Mbak Anun Syata Suster Ren Silinda Julita Ata aja Romo Oke Mbak Atta Yuk Ada nggak sih Mbak Atta Pengalaman Makan keluarga yang mau ngesankan banget Satu aja Yang mau ngesankan Karena itu ya Waktu saya balik ke kampung Terus diajak makan sama Bapak Yang kebetulan ada di rumah Dibu kan kerja Oke Istimewanya makan sama Bapak apa sih Mbak Maria Ya biasanya kan nggak dekat Biasanya nggak dekat Terus diajak makan kayak gitu ya Oke Barengkali semula agak kurang dekat Karena makan Kita jadi lebih dekat Maka kalau kalian mau mengukur Kalian itu dekat atau nggak sama orang Kalian pernah diajak makan Kalau cuma diajak ngobrol itu tidak selalu kalian orang yang paling dekat Tapi kalau kalian sudah diajak dinner Nah itu kalian Orang istimewa ya Apalagi makannya tidak di sembaran tempat ya Meskipun pada awal tadi saya bilang street food itu paling keren sih Untuk adventure makan ya Kalau di restoran-restoran itu rasanya udah standar lah Tapi kalau di street food ya Nah street food di Jogja itu mana ya Misalnya malam-malam itu Di sepanjang kampus UGM ya Jalan persatuan itu ada banyak street food loh Teman-teman ya Ada makanan Vietnamnya enak loh di sana ya Nggak kalah dengan yang di restoran Vietnam Nah di dekat kampus juga banyak ya Di dekat gerida sana itu Street foodnya ya Cuman saya nggak tahu ya Ramah nggak untuk kantong kalian anak kos ya Tapi biasanya kalau kita istimewa kita ngeluarin uang dikit nggak apa-apa lah Oke Mbak Maria Anunsiata Siapa yang kamu mau pengen lanjut cerita Ada Yang kameranya masih ada dua Mbak May Silahkan Mbak May Ngobrol bersama-sama itu sih ucapan syukur Makan Mengapa ngobrol bersama menjadi sesuatu yang penting sih Mbak May Ya itu apa ya Intiman antara keluarga yang penting Itu poin utama sih Waktu makan bersama Oke jadi kalau kita makan itu kita nggak diem-dieman ya Ya teman kita itu ya Ya keluarga kita Bisa Bapak Bisa Ibu Kakak Adik Orang-orang yang ada di rumah ya Orang-orang lain yang ada di rumah Oke Kata intimitas Makan nanti teman-teman Menggarisbawai yang dikatakan oleh Mbak May Apa yang saya harapkan dari doakan Yaitu Intimitasnya kelihatan Sapaan terhadap Allahnya Jika intim ya Lalu pada akhir ya sebutan Allah Trinitaris Lalu yang penting adalah tubuh doanya Yaitu pengalaman kalian dalam keluarga Jadi ada pengalaman hidup yang dibawa di dalam doa ya Seperti yang dikatakan oleh Lino Artugov ya Kehidupan sakramen Mulai dari sakramen kehidupan Jadi doa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ya Saya mikir-mikir kata-kata apa ya yang mau saya sampaikan Tetapi kata-kata itu sebenarnya sudah ada dalam hidup kita ya Dalam pengalaman-pengalaman keluarga kita ya Dan itu membuat doa lalu tidak menjadi abstrak, monoton, kering Seperti yang minggu lalu ya kita bicara terutama terkait dengan doa umat Mengapa doa umat itu seringkali monoton, kering, sama sekali tidak ada rasanya Karena seringkali kita cuman baca Apalagi tim liturginya cuman ngambil dari buku ya Padahal tidak ada kaitan antara yang ada dalam buku teks itu dengan kehidupan kita sehari Maka itu perlu kita hindari Oke, setelah ini kita akan coba lihat ya Beberapa doa yang sudah ditulis oleh kakak-kakak kelas kalian Seperti yang saya katakan tadi Ya, rekan-rekan ini ada salah satu terutama dari dunia kuliner ya Yang saya senang Chef ini ya Karena dia memberikan highlight pada hal-hal yang kita sering sepilihkan ketika makan Misalnya adalah makan sayur Nah, yang saya senang dari chef ini adalah Dia bisa menjadikan sayur itu tidak sekedar pelengkap ya Atau side dish Jadi makanan samping Tetapi menjadi starnya ya Menjadi bintangnya Siapakah chef itu ya? Sebenarnya kalau untuk inspirasi Pada dasarnya suka makanan dan suka sama proses mengolah makanan Inspirasi bisa datang benar-benar dari mana aja ya Misalnya Lagi pergi kemana Lagi travel atau enggak Bahkan di sini Minum-minuman Ya berarti flavor yang sama bisa diaplikasikan dalam bentuk lain Misalnya jadi dessert Atau misalnya makan suatu hidangan Oh ternyata ini pakai ini cocok Itu bisa diaplikasikan juga ke hidangan Jadi sebenarnya nggak ada batasnya ya Kreativitas itu beneran bukan kayak dicari gitu Biasanya emang ada aja Saya pengen kalian melakukan kreativitas yang serupa ya Ya bisa by itself Dia udah shine Tapi akan tetap lebih baik Kalau dia itu digambungkan oleh beberapa yang lain Tapi kalau untuk pengolahan Yang pasti saya suka banget masak sayuran Semua jenis sayur saya suka eksploran Sayur itu bisa diapain aja Terus bagaimana caranya Si sayur itu bisa jadi bintang juga Dipiring bukan hanya side dish Selama ada api, ada panas, ada dingin Kita udah bisa masak Itu the base lah Masakan-masakan tradisional yang simple Hanya dengan modal kompor Kompor sama yang dingin Kulkas, permainan temperatur itu udah enough Tapi kalau sekarang dengan perkembangan kuliner saat ini Sudah mulai banyak Kondimans kita bisa main tekstur yang lebih Yang itu memang harus didukung oleh peralatan Jadi peralatan Kemudian Of course Ini juga Nabung dari dulu Jaman private dining dulu Semakin lengkap peralatannya Of course Makanan yang bisa diproduce Juga akan semakin Kreatif The best part in cooking Buat saya cooking itu lebih ke sharing Misalnya saya makan makanan yang buat saya enak banget Itu secara natural Saya pengen kasih coba makanan tersebut ke orang lain Terus enak banget gak? Enak banget kan? Dan bahagianya dia pas dia setuju itu Kita share the same happiness Makanya untuk saya Masak untuk orang lain itu Sangat menyenangkan Sebenarnya karena itu Dan ketika dikasih ke orang lain Dan orang itu Paham sama Pesan yang kita mau sampaikan ke dia Ya bahagianya disitu Oke Nah teman-teman Peralatan kita adalah tentu Teologi doa dan divusi ya Jadi kita berharap Gagasan-gagasan Bahwa doa Sebagai persahabatan dengan Allah Intimitas dengan Allah Itu memberi Menjadi background ya Dalam doa kalian Juga dari Promotong Jacobs Bahwa di dalam doa Hubungan kita dengan Allah Hubungan kita dengan Allah Menjadi lebih nyata Dan sadar Nah itu juga perlu dibawa ya Di dalam doa kalian Juga bahwa doa itu merupakan kredo Pengakuan Iman kita akan Allah Karena Allah terlebih dahulu Menyatakan diri Menyapa kita ya Nah ini beberapa teologi doa yang sejauh ini Sudah kita pelajari bersama Nah saya berharap bahwa teologi doa ini Apa ya Memberi nafas pada Doa yang kalian tulis nanti ya Nah Ketika kami menyusun Gifasisi Awadah Libret Kami belum Ada ya Waktu itu kuliah teologi doa dan divusi Jadi waktu itu pegangan kami adalah kitab suci ya Karena Buku doa itu lahir dari mata kuliah pengantar kitab suci Waktu itu Dan kita mencoba melahirkan sesuatu lagi ya Dari teologi doa dan divusi Dan Seperti dikatakan oleh Chef Renata Kebahagiaan kita Adalah ketika kita bisa share Nah kita harapkan bahwa Doa-doa yang kalian tulis Nanti Bisa kita sharingkan ya Ke keluarga-keluarga Untuk mereka berdoa juga Nah ini Yang mau kita lakukan nanti kita coba lihat ya Mudah-mudahan Akan lahir sebuah buku dari kelas ini Dan penulisnya adalah kalian Jadi sekurang-kurangnya kalian nanti Setelah hulus dari pendikat ya Nama kalian pernah tertera pada sebuah buku Meskipun cuma satu dua halaman Let's make it ya Nah agar kita bisa belajar Mari kita sekarang belajar Dari doa-doa yang sudah ditulis Mari kita mulai Siapa yang tadi omong terakhir silahkan Nunjuk teman kamu Dari buku yang ada di tangan kalian Halaman mana buku yang favorit ya Siapa tadi yang terakhir Ya silahkan kamu pilih Teman kamu Oh ya Pak May ya Setiawan Oke Yusuf Setiawan Silahkan Oke ya ini sekadar cerita pendek ya sebelum kita ke Setiawan ya Inspirasi judul buku ini Ketika saya jalan-jalan ke Valencia Spanyol ya Waktu itu saya dapat kesempatan jalan-jalan Dan ketika kami pagi-pagi jalan-jalan Itu saya melihat ada seorang waitress Sedang melayani seorang opa-opa yang makan sendirian disitu Dari kejauhan saya menangkap Wah opa-opa ini pasti kesupian sekali ya Mestinya makan itu menjadi momen togetherness Tapi dia makan sendiri disitu Dan yang saya salut banget adalah Mama-mamanya yang ada disitu yang jadi waitress Dia sabar sekali ya ngajak ngobrol opa-opa itu ya Melayani apa ya Enggak pernah jauh dari opa-opa itu ya Sehingga opa-opa itu enggak pernah sendirian Dan karena mereka ngobrol lama Akhirnya saya punya kesempatan untuk motret ya Adikan yang menurut saya sangat menyentuh Nah itu kisah dibalik foto yang saya ambil di kota Valencia Spanyol Oke silahkan setiawan Kamu tertarik pada doa yang mana? Halaman dari buku ya Bisa juga halaman yang dari sini ya Halaman berapa? Ya sebentar Romo Tadi saya udah baca tapi lupa halamannya Romo Oke sambil saya cari-cari juga ya Ya coba pernah share Romo Nanti yang bisa di sharingkan adalah Bagaimana dari doa itu yang menurut kalian? Ini adalah judul-judulnya dari meja makan Ya jadi meja makan itu tidak hanya isinya itu garpu, piring, serbet, dan lain-lain ya Tetapi juga orang Maka kita berharap ada banyak kisah yang bisa kita angkat Juga dari perjalanan hidup keluarga ya Dari pagi sampai malam Apalagi ini tidak hanya sehari dua hari Tetapi kalian yang menjadi bagian dari keluarga Telah menjalannya bertahun-tahun ya Ambil satu cerita yang paling menarik Nah kalau kalian ragu-ragu apakah itu yang paling menarik Nanti boleh kalian tanya ya Bapak atau mama kalian ya Kira-kira sudah menarik belum sih? Pengalaman keluarga kita ini kita angkat salah satunya Silahkan Sudah ketemu Setiawan Ini Romo Saya yang menarik itu yang doa yang awal-awal Romo Yang halaman Pertama Romo Mengenai di meja makan itu Romo Oke judulnya apa? Judulnya Yang ini Romo Seteladuce ini Oke Ya Apa yang menarik dari doa ini? Oh dibaca dulu ya doanya Kamu baca dulu doanya Oh ya Yang dibaca yang sebelah kiri atau kanan? Kanan doanya Oh ya siap Di rumah Bapak Marilah dan sarapanlah Warisan iman Panis angelicus Sampai ke telinga Tuhan Makanan dan minuman rohani Syukur atas kemurahan Tuhan Saling berbagi Kasih tiada henti Allah Mensyukuri kehidupan Musisat makanan dari Tuhan Berilah kami makanan Hujan roti Pendosa menjadi peniten Tidak membiarkan umatnya menderita Long distance relationship Air mata paniten Mencari Tuhan Tiada yang mustahil Saying is believing Pemberian Tuhan Perjamuan makan Makananmu menjadi kekuatan iman kami Suka cita atas berkat Tuhan Pelindung anak yatim Kelimpahan karunia Hati yang dibasuh Bersyukur atas berkat Belajar dari Tuhan Betapa tahu Kebutuhanmu Kerinduan makan bersamamu Ima godei Di antara Allah dan kita Hatiku untukmu Pandang burung di langit Hidup untuk Tuhan Oke Itu adalah beberapa ya Teman-teman Maka saya harap Bahwa dari meja makan itu Ada banyak kisah Sampai kalian tidak menemukan Satu kisah pun Nah itu mungkin masalah ya Meja makan masih menjadi masalah buat kalian Atau Kalian belum banyak merefleksikan Pengalaman di sekitar meja makan Nah sekarang Yisuk Siawan Ini kamu Membaca yang Setelah Duce Bagian yang Doa sebelumnya Doa Yang sebelah kiri ya Romya Oh ini ya Siap Ya Bapak Engkau Berkenan mengumpulkan kami Di sekeliling meja makan Dalam suasana Sukacita Engkau memberi kesempatan Kepada kami Untuk berbagi makanan Satu dengan yang lain Lain dari meja Perjamuan yang sama Oh Semoga kami menemukan Meja makan Sebagai lokasi Yang mempersatukan Kekeluargaan Semoga kami menemukan Sukacita Dalam kebersamaan Dengan yang lain Semoga para Majus Pencarian akan Bayi Yesus Mempertemukan mereka Dan menyatukan Arah pesiarahan Bersama Bimbinglah kami Sampai kepadamu Sebagai mana Bintang memandu Perjalanan para Majus Sampai pada tujuan Doa ini Teratur kepadamu Yang bersama putra Dan roh kudus Memandu kehidupan kami Amin Oke Sesudah makan Oh ya Ya Bapak Kami bersyukur Kepadamu Karena engkau Telah mengumpulkan Keluarga Di sekeliling Meja makan Dalam santap bersama Kami menemukan Keluarga Sebagai harta Yang berharga Dalam kehidupan bersama Semoga Kebersamaan Sebagai keluarga Di ruang makan Dan ruang-ruang Rumah lain Menguatkan kami Untuk menemukan engkau Dalam seluruh Ruang kehidupan Sebagaimana Orang-orang Majus Membawa Mas Kemenyan Dan mur Kepada Bayi Yesus Semoga kami Dapat menjadi Pribadi-pribadi Yang mengaturkan Kehidupan kami Sebagai Persembahan Kepada putramu Doa ini Teratur Kepadamu Dengan Dan perantaraan Kristus Yang bersama putra Dan roh kudus Memandu kehidupan kami Amin Oke Lalu saya mencari Saya lupa ya Tokoh ini siapa ya Mengapa tidak Saya beri nama Mungkin di bukunya Sudah ada ya Lalu saya Mencari inspirasi Teman-teman Ini biasanya bagian Yang paling sulit Buat kalian ya Inspirasi yang terkait Dengan doa Dan terkait Dengan berikut Ketak suci Ini Butuh Kreativitas Saya Menunjukkan Dua situs Yang suka saya pakai Untuk mencari Kode Yang pertama adalah A Z Kode Yang kedua adalah Brainy Kode Kode yang pintar Atau cerdas Dua situs ini Bisa kalian cari Kalau kalian bingung Mencari Tokoh Mana ya Lalu kalian bisa Menuliskannya Dengan mencari Keywords Pengalaman kalian itu Yang paling Menonjol Apa ya Apakah Togetherness Apakah Community Atau Care Atau Empathy Atau apapun ya Pokoknya Kata kunci dari Doa kalian itu Apa ya Lalu kalian mencari Di antara Tokoh-tokoh Nanti akan Dimunculkan ya Kalau kalian sudah Memunculkan Keywordsnya ya Nah Nanti kalian Boleh memilih ya Dari antara Pilihan-pilihan yang bagus itu Mana yang menurut kalian Paling cocok Untuk doa kalian Nah Saya tidak tahu ya Waktu itu kok saya Menemukan ini Kelihatannya saya Agak kesulitan untuk Mencari Inspirasi kehidupannya Model yang nulis Doa saya sendiri ya Saya waktu itu Nulis begini Mengutip Begini Normalitas Adalah jalan Yang beraspal Ya Kalau hidup kita itu Normal-normal itu ya Hidup kita itu Kayak di atas Jalan asfal Ia nyaman Buat kita Untuk berjalan Atau berkendaraan Namun Tidak ada Satupun bunga Tumbuh Di jalan yang beraspal Nah Buat saya kutipan ini Menarik sih ya Dia nyaman Tapi ternyata Enggak ada satu bunga Pun tumbuh di atas Asfal Jadi ada sesuatu Yang hilang ya Nah Salah satu pengalaman Keluarga adalah Tentu ya Ketemu Di meja makan Dan pada saat yang bersamaan Meja makan Ini membuat kita Tidak bisa Menyembunyikan diri Maka Kata seorang spiritualis Amerika Bukunya ada di purpose ya Henry Nowen Beliau mengatakan Kalau orang Punya masalah Di keluarga Mereka biasanya Tidak kita temukan Makan bersama Dilihat dulu ya Orang itu ada di meja makan gak Kalau orang itu ada di meja makan Saya nanti aja makan Kalau orang itu sudah pergi Jadi saya baru makan Karena kita tidak mau Ketemu dengan orang Nah Kira-kira itu Oke Yusuf Siawan Apa yang menarik dari Doa dari Siapa itu Mutiara Andalas itu ya Silahkan Halo Ya Ada bagian tertentu Yang menurut kamu Lebih menyentuh kamu Daripada yang lain Ya Kalau yang Menyentuh dari saya itu Menurut saya Ketika Mereka bersama Makan Itu kan ada diskusi-diskusi Kecil gitu ya Romo ya Berusaha untuk Apa ya tadi Kalau saya baca sekilas itu Kayak Mencari Apa Kendak Tuhan begitu Romo Oke Ya Oke Ya Teman-teman Kita selalu ya Terutama ketika bersama Itu mencari sesuatu Yang mempertemukan kita Dan itu berarti Apa ya Barangkali teman kita ya Beda profesi Beda prodi Dengan kita ya Maka kita mencari Titik temu ya Kita bisa ketemu dengan orang itu Di area Saya setiap pagi itu ketemu dengan Direktur Tanisius ya Penerbit percetakan Karena kami kurang lebih Bangun pada waktu yang bersamaan Dan keluar kamar pada waktu yang bersamaan Dan selalu ketemu di meja makan Meskipun saya akan makan sesudah itu Tapi Kami selalu punya beberapa menit bersama Dan Saya seringkali lebih sering mendengarkan Tetapi beliau sering cerita ya Mulai cerita tentang pekerjaan Meskipun saya tidak Bekerja di kandisius Tetapi saya senang dengan dunia tulis-menulis Maka Kami selalu bisa ketemu dengan Gampang ya Bisa ngobrol tentang Misalnya hari ini ya Romo Asis itu cerita bahwa Kandisius dapat orderan untuk Buku ya Untuk MotoGP di Mandalika Dan itu buat saya menarik sekali ya Sampai segitu ya Dipercaya ya Oleh orang yang sekarang sedang Mau menyelenggarakan MotoGP di Mandalika Lalu saya Nangkapinya Gimana Romo Kalau misalnya di Taman Komunikasi Kandisius Tempat Kandisius itu dibuka Ini ya Mandalika sama MotoGP-nya Dibuat posternya di situ ya Pasti menarik sih Sesimpel itu ya Percakapan Tetapi Mempertemukan Orang Oke Terima kasih Yusuf Setiawan Sekarang kamu tunjuk Salah satu teman kamu Untuk lanjut Iya Romo Saya milih Franciscus Febrian Romo Franciscus Febrian Silahkan Franciscus Iya Romo Oke Silahkan Kamu pilih Doa yang mana Dari halaman berapa Oh iya Baik Romo Sebentar Dari halaman Ini Romo 56 Romo Oke Yang memecah memecah roti Oke 56 Oke Silahkan dibaca Doanya ya Bagian doanya saja ya Romo Doa sebelum makan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus Engkau menguatkan hati Dua murid dalam perjalanan Ke Emmaus Setelah wafatmu dikayu salib Dengan kenangan akan perjamuan malam terakhir bersama 12 rasul Momen ibu membagi-bagi makanan kepada semua yang mengilingi meja makan menjadi salah satu momen yang kami kenang dari kebersamaan keluarga Semoga kami dapat melakukan tindakan serupa dengan pribadi-pribadi yang sekarang satu meja makan dengan kami Semoga kami semua merasakan kebersamaan dalam berbagi hidup dengan mendapatkan bagian makanan dari meja makan yang sama Kami mengaturkan doa ini kepadamu yang bersama Bapak dan Roh Kudus membangkitkan kehidupan dari keterpurukan Amin Oke Apa yang menarik dari doa ini menurut kamu? kalau menurut saya yang menarik itu karena ini berbagi Romo ada ada tadi ada kata ya ada berbagi ada membagi-bagi ya ada yang dapat bagian ada bagian makanan ya jadi kata kunci yang ada disitu adalah berbagi ya dan saya mencoba untuk menghubungkan momen berbagi itu dalam kitab suci momen berbagi itu di meja makan dan diharapkan nanti juga apa ya ketika saya berada di meja makan yang lain saya juga akan berbagi ya Oke itu yang saya harapkan ada di dalam doa kalian ya jadi tidak hanya dari kitab suci tetapi pengalaman terutama pengalaman pengalaman keluarga itu jangan dibuang ya itu perlu masuk di dalam doa kalian karena yang memberikan kekuatan itu justru disitu kebanyakan doa-doa buku-buku doa termasuk yang laris termasuk yang ada di meja makan itu seringkali sayangnya hanya sangat kitab suci tetapi pengalaman hidupnya seringkali tidak dibawa di meja makan nah ini saya waktu itu teringat Jeff Bezos CEO-nya Amazon ya saya memiliki keyakinan kuat bahwa salah satu alasan keberhasilan korporasi Amazon adalah kami tidak terobsesi pada kompetitor bisnis kami terobsesi pada customer ini berbeda ini kontras dari semangat berbahagia yaitu kompetisi dan Jeff Bezos dengan Amazon itu dia tidak memakai prinsip kompetisi itu untuk keberhasilan korporasinya Amazon tapi dia terobsesi pada customer-nya Amazon nah ini juga sesuatu ya yang menarik oke rekan-rekan sambil kalian pikir-pikir ya mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan tugas kalian saya akan memainkan sebuah lagu dan setelah itu kalian bisa apakah masih ada pertanyaan yang harus saya jawab terkait dengan tugas kalian itu terkait dengan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu adalah salah satu teman-teman ya terutama dalam doa itu udah banyak banget ya yang diangkat nah di dalam lagu ya yang seringkali perlu kita tambahkan adalah terutama dalam doa kita tadi sudah traveling ya ke Solo kita agak traveling agak jauh sedikit ya bahwa ternyata ada sesuatu yang istimewa di dalam makan termasuk nanti juga tentu dalam pengalaman mari kita ke Makassar melihat sejenak selama 60 tahun sampai sekarang ternyata itu orang yang makan akhirnya tidak ada yang disisa berarti dia suka semua itu saya betul-betul itu bombayasi kali selamat menikmati kita ke Coto Makassar kita kadang-kadang salah konsep budaya kuliner di kota Makassar memang agak unik agak uniknya itu karena kalau untuk orang agraris kita yang pedis nah untuk yang maritim itu sebutnya yang manis masyarakat mengekspresikan dirinya itu dengan hobinya makan karena memang orang bubis Makassar itu terkenal dengan pandaiannya memasak, kekuatannya makan dan ketenangannya menikmati hati-hati kalau ada seorang Makassar diantara kalian senang masak, kuat makan menikmati sekali kalau makan tidak pernah jual yang lain cuma Coto dengan Coto dengan Coto dengan awal awal 70 Pak Haji memang 5 hari segini kesana-awal dia paling tertang jual Coto seperti ini nah Coto itu termasuk makanan penghubung nah ini kadang-kadang salah Coto Makassar itu dimakan jam 9 sampai jam 11 setelah siang tidak untuk makan siang apalagi makan malam di depan kita lihat sendiri karena pembikinannya kayu bakal itu cirihan yang memang Coto kalau kayu bakal kan menyara terus ini kan langsung dari alami tempat dagingnya kita lihat sendiri cari riznya dagingnya daging sapi jeruannya ada hati ada jantung paru ada limpa ada babat jadi mereka pengunjung memilih sendiri sesuai dengan selera selera dan kita lihat semua nanti pelanggan sendiri yang ukur mau kecut mau manis itu terus dipasangkan dengan jatukan kita sudah lalui 2 tahun saya ingatnya dulu memang Pak Presiden saya ingatnya sama ibu sama anaknya anak saya bilang ada Pak Jokowi di depan saya ingat makan Coto di dalam dengan ibu makannya langsung pesan 2 Coto campur satu nagingnya satu Pak Jokowi orangnya sosoknya merakyat ya di semua merakyat datang disini sampai keliling keliling dia saya dengan Pak Jokowi berterima kasih karena sudah pernah datang di warung saya dengan keberkanyaan salam sama Pak Presiden mudah-mudahan masih sempat ke Makassar sempat kunjung lagi ke Aroma Coto gak oke rekan-rekan itu yang saya harapkan kalian lakukan dalam beberapa hari ini kalian adventure kalau makanan berarti kalian ke street food kalau doa kalian tentang doa pagi dan doa malam berarti kalian suka lihat di antara pengalaman pengalaman kalian dalam keluarga kira-kira pengalaman apa yang bisa diangkat di dalam doa akan ketahuan doa yang kering dengan doa yang hidup doa yang kering itu barangkali rumusannya sangat rapi tapi sebenarnya gak ada pengalaman di dalam nah kita pengen pengalamannya itu sangat kuat ya terasa dalam rumusan-rumusan doa kalian oke sebelum akhir apakah ada pertanyaan karena saya berharap bahwa kalian sudah mulai mengerjakan tugasnya ya sesegera mungkin silahkan kalau masih ada pertanyaan dari saya Romo oke silahkan apakah modelnya seperti doa makan tadi kan ada kutipan kitab suci lalu doa awal dan doa pembukaan penutup apakah juga seperti itu ya Romo ya strukturnya seperti itu sesegera nah cara nulisnya mulai dari cara nulisnya adalah mulai dari doanya oke terima kasih Romo dari doanya dulu agar pengalamannya itu terangkat ya sesegera lalu baru dari pengalamannya itu sesegera mencari perikup kita suci lalu setelah itu nyari inspirasi kehidupannya jadi kita berharap dari tulis dari doa lalu dari perikup kitab suci apakah ada sesuatu terutama agar nanti ini ya sangat bagus ya suster ya kalau di dalam doa itu sekaligus ada kitab suci ada doanya lalu ada inspirasinya sesuatu yang mungkin kalau di gereja itu kita kita sebut humilinya tapi inspirasinya ini pendek banget jangan panjang panjang sepanjang yang ada di dalam buku jangan satu paragraf tapi satu dua mungkin paling panjang tiga kalimat karena kita tidak punya waktu yang sangat banyak seringkali dalam baik itu doa pagi maupun doa malam kita berharap nanti orang tidak kapok untuk berdoa karena tahu panjang sekali tapi kita pengen kira-kira doanya itu ya mungkin lima menit ya dari membaca kitab suci lalu membaca doa lalu inspirasi kehidupannya jadi pertama yang dilakukan adalah membuat doanya lalu mencari kitab sucinya lalu mencari inspirasi kehidupannya meskipun urutan di buku kan kitab suci dulu doa lalu inspirasi kehidupan gitu terima kasih romo apakah ada pertanyaan lain romo ini untuk UTS ya ya UTS Mbak May dikumpulkannya April berarti dikumpulkannya nanti saya ini ya saya karena biasanya UTS itu agak agak fleksibel Mbak May waktunya ya kita boleh memilih karena jadwal kita agak berbeda maksudnya agak panjang tetapi mungkin saya akan agak lebih dahulu aja ya jadi saya memberitahu kalian ya sehingga nanti kalian tidak tumpuk-tumpuk tesnya ya how about dua minggu cukup nulis cukup ya cuma satu sampai dua halaman dua minggu jadi minggu ini sama minggu depan satu minggu minggu depan sama minggu depannya lagi dua minggu jadi dikumpulkannya dua minggu begitu Mbak May jadi kalau dihitung sekarang mari kita lihat kalian sekarang adalah Maret tanggal 14 berarti kalian mengumpulkannya Maret tanggal 28 sebelum tengah malam karena nanti kalau April kalian akan kena UTS yang lain kita mencoba agar kalian tidak tertimbun tugas tapi saya akan ngalai lebih cepat aja karena nanti kalau pada akhir-akhir cuma tinggal sisa tenaga oke begitu jadi saya tulis saya biar kalian tidak lupa 28 April 28 Maret 2022 paling lambat LMS 23 55 WIB karena sekarang di setting tiap 5 menit tidak bisa di setting per menit begitu Mbak May ya Romo mau doa pagi atau doa malam boleh milih salah satu mungkin yang familiar itu doa malam tapi bisa juga doa pagi oke mengapa doa pagi karena siapa tahu ya ada sebagian umat yang barangkali lebih tertolong kalau ada lebih doa pagi daripada doa malam karena bisa jadi ya dalam konteks keluarga yang sekarang ini keluarga-keluarga tertentu barangkali ayahnya pulang malam ya sehingga kalau menanti bapaknya untuk pulang dari kerja anaknya udah tidur maka mungkin doa pagi adalah doa yang paling bisa dilakukan daripada doa malam oke ada pertanyaan lain oke silahkan Boni komponen atau rambu-rambu yang semestinya ada di dalam doa itu Romo apa aja Romo supaya nanti tidak keluar dari yang Romo inginkan supaya akan membuatnya oke yang pasti sapaan pada Allah yang apa ya Allah kita pandang ya sebagai sahabat sebagai pribadi yang dekat itu harus lebih terasa dan itu kadang-kadang ada tantangan ya Boni mencari sapaan yang lebih pribadi dan mungkin kita perlu menciptakan sapaan tidak harus menggunakan sapaan-sapaan yang sudah familiar yang kadang-kadang tidak terasa lagi intimitasnya lalu yang kedua adalah pengalaman kitab suci dan pengalaman pribadi pengalaman berada dalam keluarga itu ada di dalam tubuh doa kita lalu pada akhir itu adalah rumusan yang lebih bernitaris Allah Bapak Allah Putra Allah Rok Kudus karena ini semacam struktur yang diharapkan selalu ada dalam sebuah doa katolik lalu bagaimana proporsinya itu lebih luas sih Boni kalau saya lebih pengen kalian karena ini bukan mata kuliah kitab suci meskipun mengandikan kitab suci maka pengalaman kalian berada di dalam keluarga itu baik kalau itu mendapatkan porsi yang cukup di dalam doa kalian jadi jangan sampai tidak kelihatan pengalaman keluarga karena doa itu sekarang banyak sekali termasuk di internet dan saya tidak ingin kalian ngambil dari itu karena pasti ketahuan tidak sesuai dengan mata kuliah sesimpel itu cara saya menilai kalau kelihatan tidak nyambung sama sekali dengan yang kita kuliahkan berarti kalian ambil dari tempat lain gitu boni mudah-mudahan menjawab ya baik terima kasih oke apakah masih ada pertanyaan dari saya romo oke silahkan gini romo untuk doa malam atau doa pagi itu apakah montohnya kami sebagai diarawati itu pengalaman di dalam komunitas kan romo bukan pengalaman dalam keluarga nah kira-kira kalau saya kalau pengalaman keluarga masih ada yang diingat gak mungkin pengalaman dalam keluarga karena kalau pengalaman di biara mungkin segmen kita agak terbatas jadi kita meskipun suster kita tetap terkoneksi dengan keluarga berikut persoalan-persoalannya saya kira itu akan lebih memberikan kekuatan kalau untuk suster itu nanti ya terlalu sedikit aja pembaca maka yang pengalaman dalam keluarga suster yang diangkat oke apakah apakah masih ada yang mau bertanya lagi kalau tidak ada good luck ya teman-teman kalau nanti sudah selesai sehari sudah selesai kalian boleh minta tolong teman kalian untuk baca kira-kira sudah bagus belum kalau belum nanti di edit lagi oke Mbak Elizabeth Nadia Clara Hatu dan Paskalis Vandika Krisen silahkan Mbak Elizabeth silahkan tidak ada suaranya Mbak Elizabeth atau Paskalis dulu siapapun dari kalian yang sudah ada suaranya Romo saya ingin bertanya Oke silahkan untuk pembuat doanya itu milih doa pagi atau malam atau doa-doanya milih salah satu aja kita pengen ada yang doa pagi ada yang doa malam kadang-kadang tidak selalu berbeda banget maka nanti saya akan kecocokan kalian sebaiknya dimasukkan meskipun kalian nulisnya malam mungkin akan jadi pagi kalau mungkin jumlahnya tidak terlalu seimbang tapi kita berharap ada materi yang cukup untuk doa pagi dan ada materi yang cukup juga untuk doa malam begitu mbak elisabeth baik ramah terima kasih pas kalis juga mau tanya tidak ramah oke oke teman-teman good luck ya dan nanti mudah-mudahan ya kalian masih punya banyak waktu untuk menyusun doa ya jadi silahkan kalian baca-baca buku yang tersedia lalu kalian itu saya edit semua ya dan editnya lumayan banyak untuk beberapa mahasiswa jadi kurang lebih doa yang ada disitu sudah mendapatkan editing yang serius ya termasuk inspirasi kehidupan oke terima kasih semua dan selamat melanjutkan aktivitas thank you semuanya selamat siang selamat siang semuanya